Fenomena global di abad ke-21, ukuran indikator populasi penuaan yang digunakan berdasarkan kronologis usia. Dan menurut PBB dalam prospek populasi dunia di tahun 2019, pada tahun 2050 nanti, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 65 tahun. Dan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan mengalami penuaan populasi tersebut. Dan kalau dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, ini menunjukkan presentasi orang berusia di atas 65 tahun di Indonesia. Di Indonesia ini akan meningkat dari 10% atau sekitar 25 juta orang pada tahun 2019. Ini menjadi 25% atau bisa dibilang kurang lebih 80 juta orang di tahun 2050. Ini menurut BPS ya. Dan penuaan populasi memiliki implikasi signifikan bagi kondisi kehidupan para lansia. Dan kebutuhan akan pelindungan sosial dan perawatan kesehatan. Lalu bagaimana Indonesia menempatkan isu kelanjut usiaan dalam prioritas pembangunan? Dan seperti apa? Dukungan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera bagi lansia. Kita akan obrolin semuanya. Dalam ruang publik KBR hari ini yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Atau bisa Anda saksikan live streaming kita di website kbr.id dan juga YouTube channel kita di Berita KBR. Kami juga akan mengundang Anda yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar. Langsung boleh aja telepon kita di 0800-2457-893. Atau bisa juga SMS dan WhatsApp di 0812-118-8181. Dan bisa juga Anda nonton di YouTube channel kita di Berita KBR. Jangan lupa juga untuk mention ke Twitter kita di at Halo KBR. Instagram di at KBR.id. Jangan lupa sertakan tagar hashtag RuangPublikKBR. Oke, kita akan ngobrolin perihal tema kita pada pagi hari ini. Upaya mendorong lansia yang sejahtera bersama ketiga narasumber kita hari ini. Ini yang pertama ada Ibu Herni Ramdlaningrum sebagai manajer program Prakarsa dan Ibu Khotimun. Ada koordinator asosiasi LBH Apik dan juga Ibu Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita akan mengobrolin upaya mendorong lansia yang sejahtera. Yang mungkin di Indonesia belum banyak nih yang ngebahas soal kesejahteraan lansia nih. Saya mau ke Ibu Herni dulu. Kalau dari BPS atau Badan Pusat Statistik kan menunjukkan persentase lansia di Indonesia pada tahun 2035. Ini ada 49,6 juta orang atau sekitar 16,5 persen. Dan pada tahun 2050 ini akan menjadi 80 juta orang atau sekitar 25 persen. Ibu Herni, apa nih yang dapat kita baca dari data ini, Ibu? Boleh dijelaskan. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi dari data yang barusan disampaikan ya terkait dengan akan adanya 80 juta lansia di tahun 2050 atau sejumlah 25 persen. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2050 kita akan memiliki angka non-produktif yang sangat tinggi dan berarti angka usia produktifnya akan menurun. Akan lebih kecil secara rasio daripada jumlah angka usia lansia. Nah ini juga berarti menunjukkan saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi atau sedang akan menghadapi bonus demografi di mana usia mudanya itu lebih banyak. Ada peluang menggenjot ekonomi yang lebih baik untuk menghadapi periode di mana populasi lansianya menjadi sangat banyak. Oke, dan kalau dari Bu Zumroti nih Bu, jumlah lansia di Indonesia ini kan terus meningkat tiap tahun ya Bu ya. Dan kalau dibilang sama General Rehabilitasi Sosial Kemen Sos RI Pak Hari Hikmat, ini Indonesia akan mengalami fenomena feminisasi lansia. Yaitu jumlah lansia perempuan akan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Sebenarnya apa nih Bu yang perlu dipersiapkan Bu? Memang ya lansia perempuan akan lebih tinggi karena usia harapan hidup perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi otomatis perempuan yang lansia itu hidupnya panjang, jadi jumlahnya akan banyak sekali. Saya ingin menyampaikan bahwa begini, apa yang harus dipersiapkan? Menurut saya yang sekarang ini lansia, saya sudah lansia ya, saya sudah di atas 70 nih. Jadi menurut saya kelahiran tahun 49, jadi menurut saya, kayak saya atau teman-teman usia saya yang di desa-desa, itu adalah lansia perempuan yang hidupnya, maaf sekali, sangat rentan dan sangat kekurangan. Mengapa terjadi? Karena di saat itu, kita kecil ya, sampai mungkin kita remaja, itu diskriminasi gendernya kuat sekali. Jadi kesempatan belajar saat itu tidak seperti sekarang. Kesempatan mendapatkan kerja perempuan itu adalah harus ada effort yang luar biasa. Nah otomatis, feminisasi lansia ini sekarang ini adalah sesuatu yang sungguh memprihatinkan. Jadi dampak dari kebijakan yang tidak berkeadilan gender masa lalu, ternyata bisa berdampak pada kemiskinan lansia perempuan yang luar biasa. Nah ini yang saya lihat, dan ini harus menjadi perhatian. Apa yang harus dilakukan sekarang, maka yang kita harapkan mereka nantinya lansia di usia 50, maka itu kira-kira anak-anak kelahiran tahun 85. Nah itu pemerintah harus mempunyai program-program yang khusus, terutama untuk perempuan. Menurut saya, diskriminasi gender sudah harus dihilangkan. Karena kalau tidak, tahun 50 itu akan menjadi penderitaan perempuan tua di saat itu. Apabila pemerintah tidak memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang berbasis keadilan gender. Jadi kesempatan itu harus diberikan pada perempuan, itu harus lebih banyak. Oke, Bu Sumrotin, Bu Herni, dan Bu Hotimun. Nanti kita akan lanjutkan lagi, sekarang kita mau break dulu sebentar. Buat Anda pendengar yang ingin bertanya atau memberikan komentar, boleh banget lewat telepon bebas pulsa kita di 0800-245-7893. Dan di SMS atau WhatsApp di 0812-118-8181. Boleh juga bertanya di live chat YouTube kita di Ruang Publik KBR atau di Berita KBR. Jangan lupa juga untuk mention dan juga follow di Instagram kita di athalokbr dan di Instagram kita di atkbr.id. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui podcastkbrprime.id dan pilih Ruang Publik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa Hai kamu, iya kamu. Tahu nggak sih, tahun 2050 nanti, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 65 tahun. Dan Indonesia bakal jadi salah satu negara yang mengalami penuaan populasi itu. Terlebih lagi data dari BPS nunjukin kalau 80% lansia hidup dalam kemiskinan dengan konsumsi per kapita lansia di bawah 50 ribu rupiah per hari. Mayoritas lansia juga nggak punya jaminan pendapatan. Apalagi, bantuan langsung tunai yang diterima sama mereka jumlahnya sangat kecil dan belum mencukupi kebutuhan dasar lansia. Jadi, penting buat kita sebagai masyarakat memperhatikan isu kelanjut usiaan. Nah, gimana caranya mensejahterakan lansia? Saksikan kembali diskusi menarik ruang publik KBR dengan tema Upaya Mendorong Lansia Yang Sejahtera di kanal Youtube Berita KBR. Informasi ini dipersembahkan oleh Perkarsa. Kegagalan itu memang haru, tapi seiring dengan berjalannya waktu juga bisa jadi lucu sekaligus pelajaran buat hari baru. Aktris Aurora Ribeiro membacakan surat Boy Chandra, Kita yang terbentuk dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tentang gagal yang lalu, hingga bisa jadi pemacu untuk hidup yang baru. Aku tidak ingin aku gagal menjadi yang terbaik untukmu. Ya, meski harus diakui, gagal itu juga bikin sedih. Tapi tidak perlu harus terus tenggelam dalam rasa yang marah itu. Ketika saya butuh stem cell, saya tidak perlu mengambil stem cell saya. Saya cukup kasih sel kulit saya. Lalu saya butuh apa? Butuh sel ginjal, butuh sel hati, butuh sel jantung. Nah, sel kulit ini bisa diubah menjadi stem cell. Stem cell-nya diarahkan menjadi sel yang saya butuhkan. Sehingga bisa diubah menjadi sel jantung, sel hati, sel sarap, sel apapun. Cerita lengkap dari Dr. Beri Juliandi. Akan kami hadirkan di Kajaiban Sistem Cell. Sign Sekitar Kita, Season 2. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Dengarkan gratis di KBR Prime dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Prakarsa. Dan masih membahas tema kita pada pagi hari ini, upaya mendorong lansia yang sejahtera. Bersama saya Indra Saputra. Dan ruang publik KBR juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Atau di live streaming kita di website kbr.id dan YouTube channel kita di Berita KBR. Untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar juga boleh ditelepon bebas pulsa 0800-2457-893. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini, sebelum saya yang bertanya nih ke Bu Herni, Bu Zumrotin dan Bu Hotimun, ini ada penelpon kita yang ingin bertanya dari Jakarta. Ada Ibu Fitri. Halo Ibu Fitri. Ya Ibu Fitri ingin bertanya kepada siapa? Perihal topik kita pada pagi hari ini, upaya mendorong lansia yang sejahtera. Saya mau tanya ke Narasumber. Ini kan mengenai lansia ya. Nah kan kalau misalnya sedang kondisi COVID seperti ini kan lansia itu kan lebih rentan terkena COVID ya katanya ya. Nah bagaimana sih upaya dari perkumpulan prakarsa sendiri untuk menunjang kesejahteraan dari lansia itu sendiri? Seperti itu. Oke mungkin Bu Herni bisa menjawab ya. Perihal apa upaya prakarsa untuk mesejahterakan lansia di masa pandemi COVID-19 ini? Ya baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Saya kira yang perlu diupayakan ya oleh pemerintah dan kita semua untuk memastikan lansia tetap terlindungi, tetap sejahtera di masa pandemi, ada beberapa. Yang pertama informasi yang ramah lansia. Karena informasi yang muncul selama ini kan begitu banyak ragamnya. Dari mulai yang hoax mungkin dan sampai berita yang betul. Memberikan panduan bagaimana melindungi diri di masa pandemi. Tapi informasi itu kan banyak sekali beredar di ruang medsos, di ruang yang menggunakan alat teknologi yang mungkin itu tidak ramah untuk lansia. Nah ada jalur komunikasi yang harus lebih ramah kepada lansia yang disampaikan agar mereka mengetahui dan keluarga pun mengetahui bagaimana melindungi lansia. Menjaga kesejahteraannya, saya kira ini akan kembali pada program yang dilontarkan oleh pemerintah ya. Terkait bansos, kemudian bantuan tunai, dana desa untuk masyarakat selama pandemi. Ini perlu dipastikan bahwa lansia masuk ke dalam data penerima. Kita tahu selama ini lansia seringkali tereksklusi dari program-program bantuan pemerintah karena persoalannya database. Banyak sekali lansia yang tidak punya identitas ya, KTP, kartu keluarga, mereka tidak punya. Sedangkan acuan untuk memberikan program-program tersebut itu berdasarkan database yang itu artinya merujuk pada identitas yang ada. Nah kolaborasi dari masyarakat untuk memastikan adanya bantuan untuk lansia di sekitarnya itu perlu dilakukan. Jadi misalnya masyarakat perlu lapor pada RT, RW, atau desa, ada lansia di sekitar saya nih belum punya bantuan apapun dan lansia tersebut tidak ada keluarganya dan dalam kondisi miskin. Jadi proaktif kita sebagai masyarakat juga sangat dibutuhkan. Nah itu kan di masa pandemi ya, mungkin saya mau ke Bu Ho Timun. Selain rentan terhadap kesehatannya, lansia ini termasuk juga kelompok yang rentan dari berlaku tindak kekerasan atau kejahatan nih. Dengan banyak jumlah lansia, apa aja sih tindakan atau kejahatan yang sering terjadi Bu Ho Timun terhadap lansia? Oh iya, terima kasih mas kesempatannya. Ya, kalau dari yang kita lihat sebetulnya di Indonesia sendiri tidak ada data pemerintah ya mas tentang kekerasan terhadap lansia secara spesifik. Itu sebetulnya yang sedang kami dorong juga, LBH Apik bersama Jaringan Kumpul dengan Prakarsa juga. Jadi data terpilah tentang kekerasan terhadap lansia itu tidak ada sampai sekarang. Walaupun di kecamatan-kecamatan tertentu itu ada ya seperti Sleman, misalnya dia menyediakan tapi hanya ada data kekerasan bentuknya penelantaran. Nah, kalau dari pengalaman LBH Apik sendiri, walaupun kami punya 16 kantor, tapi yang secara intensif menangani saat ini baru 3 kantor LBH Apik di Bali, di Sumatera Utara, dan di Yogyakarta. Itu selama dari Juli 2019 sampai bulan November 2020, itu ada sekitar 104 kasus kekerasan terhadap lansia. Nah, mayoritas memang kekerasan sikis yang terjadi ya. Jadi misalnya oleh keluarganya, keponakannya, menantunya, kemudian cucunya gitu ya, dengan kata-kata kasar, termasuk juga ada ancaman kekerasan. Kemudian juga di sana ada penelantaran. Nah, penelantaran itu belum tentu, misalnya disingkirkan dari rumah, tidak. Tapi di dalam rumah cuma dia kemudian tidak diberi, kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi, begitu ya. Anaknya misalnya tinggal di tempat yang berbeda, tidak pernah menghubungi, dan dia tinggal sendiri. Nah, itu termasuk dalam kategori penelantaran. Yang lainnya sih ada kasus-kasus seperti perampasan harta, misalnya harta warisan diambil oleh keponakannya. Ini ada kasus juga di Bali misalnya, tidak menikah, begitu, hidup dengan keponakan. Kemudian hartanya itu, harta warisannya diganti nama gitu ya, dengan cara-cara yang, apa namanya, berbagai cara gitu lah ya, diambil milik keponakannya. Di Jogja seperti itu juga, oleh anak angkatnya dijual gitu ya, ibunya ditipu gitu lah oleh anaknya sendiri, dan dijual kemudian si ibunya ini ditaruh di kampung sebelah, di rumah kosong, kemudian anaknya pergi ke Jakarta membawa semua hartanya. Jadi itu termasuk juga kekerasan seksual, Mas. Nah, KDRT diselingkui di poligami itu terjadi pada lansia. Nah, seperti disampaikan Bu Zum tadi, perempuan sangat rentan ya, mengalami itu karena persoalan ketidaksetaraan gender itu, itu sampai ke kehidupan mereka gitu ya, termasuk budaya gitu ya. Itu mungkin sih kalau yang kekerasan ya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat, apa nih yang bisa kita lakukan untuk melindungi mereka? Ya, kalau menurut saya masyarakat itu sangat berperan penting ya dalam hal ini. Kita selalu ada dua sektor yang harus dipenuhi, dua kelompok. Pertama adalah kebijakan negara yang harus menggerakkan sumber dayanya itu tadi, perangkat-perangkatnya, untuk lebih sensitif terhadap kekerasan terhadap lansia, sampai tingkat desa, Mas, kalau perlu. Nah, masyarakat itu punya peran yang sangat besar. Mereka bisa membangun komunitas-komunitas yang peduli lansia misalnya ya. Nah, kalau LBH Apik sendiri kita punya program untuk mendorong berdirinya self-help group. Ada kelompok lansia berdaya gitu di desa-desa, apa yang didorong oleh paralegal kami. Jadi paralegal LBH Apik itu tidak hanya menangani kasus, tapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, termasuk pemberdayaan hukum gitu ya. Nah, itu mendorong ada kelompok lansia berdaya, kemudian komunitas lintas generasi. Nah, itu sebetulnya supaya masyarakat itu punya kepedulian. Nah, desa itu sebetulnya punya peran yang signifikan, Mas. Kalau mau kita dorong ya, membangun desa yang ramah lansia, membangun perlindungan terhadap lansia. Karena banyak lansia itu, kekerasan terhadap lansia itu banyak disembunyikan, Mas. Dan dianggap oleh masyarakat itu sebagai masalah privat, masalah keluarga gitu loh. Jadi, kalau masyarakat mulai kita bangun kesadarannya untuk peduli, kemudian desa punya mekanisme untuk membantu, penjelesaikan, adat juga seperti itu akan sangat bagus. Karena lansia juga sendiri bingung, mau kemana minta tolong gitu ya. Kalau dia mengalami kekerasan. Itu sih dari pengalaman kami ya. Oke, masih banyak banget yang pengen saya tanyain sebenarnya. Tapi, kita harus break lagi nih sebelum kita lanjutkan lagi nanti. Tapi sebelum kita break, ini ada berita yang sedang hangat ya. Bahwa hari ini, Rabu 13 Januari 2021, di Istana Negara akan dilakukan pemberian vaksin COVID-19 perdana di tanah air. Ini penerima pertama vaksin ini adalah Presiden Joko Widodo. Dan selain Presiden, ada juga sejumlah menteri, termasuk Menteri Kesehatan, juga Ketua Satgas COVID-19, dan Kepala Badan POM. Vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Vaksin yang sama yang disuntikan kepada masyarakat umum. Dan besok dan juga lusah, yaitu tanggal 14 dan 15 Januari 2021, juga akan dilanjutkan ke sejumlah pejabat publik daerah. Dan untuk Anda yang ingin bertanya perihal obrolan kita pada pagi hari ini, yang mengangkat tema upaya mendorong lansia yang sejahtera, boleh banget yang pengen bertanya langsung telpon kita aja. Di 0800-2457-893 atau SMS dan Whatsapp, di 0812-118-8181. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa. Hai kamu, iya kamu. Tahu gak sih, tahun 2050 nanti, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 65 tahun. Dan Indonesia bakal jadi salah satu negara yang mengalami penuaan populasi itu. Terlebih lagi data dari BPS nunjukin kalau 80% lansia hidup dalam kemiskinan dengan konsumsi per kapita lansia di bawah 50 ribu rupiah per hari. Mayoritas lansia juga gak punya jaminan pendapatan. Apalagi, bantuan langsung tunai yang diterima sama mereka jumlahnya sangat kecil dan belum mencukupi kebutuhan dasar lansia. Jadi, penting buat kita sebagai masyarakat memperhatikan isu kelanjut usiaan. Nah, gimana caranya mensejahterakan lansia? Saksikan kembali diskusi menarik ruang publik KBR dengan tema Upaya mendorong lansia yang sejahtera di kanal Youtube Berita KBR. Informasi ini dipersembahkan oleh Perkarsa. Buat kamu pendukung setia Lebron James, James Harden, Kevin Durant dan yang lainnya, pasti kamu kangen banget penampilan mereka kan? Jangan khawatir karena NBA musim 2020-2021 tayang lagi nih. Kamu bisa nonton pertandingannya secara langsung. Setiap Jumat, nonton basket asik NBA hanya di O Channel TV. Buruan follow Instagram at O Channel TV atau Twitter at O Channel Updates biar gak ketinggalan info jadwal pertandingan dan konten seru lainnya. Kegagalan itu memang haru, tapi seiring dengan berjalannya waktu juga bisa jadi lucu sekaligus pelajaran buat hari baru. Aktris Aurora Ribeiro membacakan surat Boy Chandra, kita yang terbentuk dari kegagalan-kegagalan di masa lalu, tentang gagal yang lalu hingga bisa jadi pemacu untuk hidup yang baru. Aku tidak ingin aku gagal menjadi yang terbaik untukmu. Ya, meski harus diakui, gagal itu juga bikin sedih. Tapi gak perlu harus terus tenggelam dalam rasa yang marah itu, toh. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Prakarsa. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah upaya mendorong lansia yang sejahtera. Masih bersama saya Indra Saputra. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, boleh banget langsung aja telepon kita di 0800-245-7893. SMS dan WhatsApp di 0812-118-8181. Dan ruang publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan di 104,2 MS3FM Jakarta. Oke, kita bakal lanjutin obrolan kita lagi bersama ketiga narasumber. Ada Bu Herni dari Manager Program Prakarsa, Bu Hotimun, Koordinator Asosiasi LBH Apik, dan Ibu Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Ini saya mau bacain dari live chat Youtube kita. Ada Maulidia Syavitri bagaimana bentuk keseriusan perlindungan terhadap lansia dari pemerintah. Dan juga ada dari Wikan Wirat Songko. Apakah ada pendampingan di fasilitas umum, ruang publik, atau dalam mengurus administrasi untuk lansia semacam sukarelawan? Ini boleh dijawab, Bu Zumrotin atau Bu Herni? Terima kasih, saya akan mencoba menjawabnya. Sebetulnya begini, kalau kita ngomong manusia itu punya siklus hidup. Bayi, lahir ya, anak, remaja, ibu, dan kemudian lansia. Mengapa lansia ini putus, tidak mendapatkan perhatian? Kalau kita lihat, karena program pemerintah itu loncat. Dalam artian bahwa program pemerintah umumnya adalah untuk anak dan ibu. Remaja sangat kurang, lansia hampir tidak ada. Pada siklus hidup, untuk sehat itu siklus hidup itu harus, harus semuanya ada programnya. Nah, kalau kita lihat, remaja memang ada, tapi menurut saya juga masih belum serius. Lebih banyak dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat juga. Yang lebih memprihatinkan justru tidak program yang berkaitan dengan kesehatan lansia, ini masih minim sekali di pemerintah. Nah, ini yang harusnya. Apabila kita tidak menginginkan orang lansia itu menderita, fisik maupun psikis, siisnya luar biasa loh. Anda ya tidak kerja. Kalau masih muda kerja, ada kegiatan. Tua itu tidak bisa bekerja, tidak bisa bersosialisasi terkendala. Dan secara psikis itu hidupnya menanti sesuatu yang tidak pasti. Itu luar biasa. Yang harusnya justru lansia ini mendapatkan perhatian, dampingan psikologis. Karena dengan perubahan zaman sekarang, sudah sangat jarang sekali atau sudah jarang sekali anak-anak itu memperhatikan orang tuanya yang lansia, yang tidak di perkotaan seperti saya. Tapi misalnya di Gunung Kidul, semua anaknya bekerja di Jakarta. Tidak pernah pulang ke rumah, tidak mengirimkan sesuatu. Anda lihat di Gunung Kidul yang pernah ditayangkan di televisi. Dia duduk antar sesama orang tua yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Menanti anaknya saja tidak pulang-pulang. Jadi ini yang harus menjadikan satu perhatian yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau masih muda saja ada aktivitas dan dia ada harapan, ada apa? Lansia itu tidak punya harapan. Nah ini yang saya ingin menyentuh hati pemerintah supaya ada komprehensif ya. Kalau akan memberikan program pada lansia itu harus komprehensif. Kesehatannya, jaminan sosialnya, psikologisnya. Itu tiga-tiganya harus dilakukan. Tapi setidaknya saya juga ingin karena sekarang sepembawa acara ini kan orang generasi muda ya, milenial gitu pembawa acara ini saya lihat. Nah milenial itu, itu hidupnya adalah pragmatis. Sekarang dapat duit berapa, oh saya sewa apartmen yang kelas gini. Dapat pekerjaan yang lebih tinggi lagi dinaikkan. Tapi investasi memikirkan hari tua, seusia Anda itu kurang menurut saya. Jadi, kalau ada sisanya malah dia yang kalau perlu adalah rekreasi, kuliner, keluar negeri. Aku ya mas. Betul. Dan ini adalah bahaya sekali seusia Anda. Anda itu akan menjadi lansia di usia lima puluhan. Dan apabila itu tidak Anda pikirkan dari sekarang, wah saya kasihan sekali. Kalau hanya menunggu, kalau hanya menunggu jaminan dari pemerintah, itu akan lamban sekali. Atas dasar itu, hai pala milenial muda. Rencanakan, kamu ingin jadi tua itu seperti apa? Pengen sejahterakah? Pengen sehatkah? Nah itu harus direncanakan dari muda. Terus terang saya merasa lansia sejahtera saya. Tapi itu saya desain dari muda. Saya menabung, saya mengendalikan diri untuk tidak keluar negeri atau apa. Karena buat saya, tabungan itu adalah untuk hari tua saya. Dan saya tidak mau menggantungkan pada anak itu. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh generasi Anda. Kalau generasi saya sudah terlambat ya. Generasi saya tinggal minta perhatian dari anaknya. Tapi apabila generasi muda yang sekarang ini, saya tadi katakan semuanya pragmatis. Semuanya adalah instan, cari kerja instan. Apapun instan, proses tidak ada. Dan itu dinikmati begitu saja. Tidak pernah memikirkan hari tua. Nah itu yang menurut saya bahaya sekali. Atas dasar itulah Anda mungkin bisa mensosialisasikan pada generasi muda. Mungkin kalau saya ngomong sama generasi muda tidak akan nyambung. Alah ibu itu cuma buah saja. Tapi kalau ada generasi muda yang memahami hal ini. Dan kemudian disosialisasikan kepada sesama dia. Ada awareness dari mereka dan itu akan direncanakan dengan baik. Itu menurut saya yang saya ingin sekali mengingatkan orang muda merencanakan hari tua. Siap. Terima kasih Ibu Zun telah menyadarkan kami yang masih muda untuk mempersiapkan hari tua. Saya juga baru sadar ternyata emang generasi muda ini harus benar-benar mempersiapkan hari tua ya. Dan mungkin banyak banget sebagian dari pendengar kita yang juga berusia muda yang tersadar juga akhirnya ya. Dan ini sebelum kita lanjutkan Anda yang ingin bertanya lewat line telepon kita. Dan Mbak Joen di Tasik boleh menyampaikan pertanyaan ini. Selamat pagi. Saya mau bertanya apa saja kontribusi atau dukungan dari YKP yang dapat dilakukan untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Joen. Boleh dijawab dari Ibu Zun? Karena YKP mestinya saya ya. Emang YKP belum punya program khusus yang berkaitan dengan misalnya bikin shelter atau melakukan pendampingan. Tapi YKP itu sekarang yang dilakukan adalah kampanye-kampanye tentang perlunya merencanakan hari tua. Juga YKP sebetulnya banyak juga ada juga yang kita membikin buku untuk orang tua yang ini mungkin agak perkotaan ya. Ternyata orang tua kelas atas dan berada di kota besar itu pun juga mengalami psikologis yang luar biasa. Sehingga kita mencoba untuk membuat di antara mereka itu ada gathering di antara orang-orang tua. Nah gathering di antara orang-orang tua itu ternyata dia itu menjadi kayak enjoy pada saat ini. Bahkan sekarang sudah mulai ada ya bahwa kalau seorang tua ikut anaknya itu kita kayak punya bayi. Saya bekerja, saya taruh di tempat gathering orang-orang tua itu, nanti saya pulang saya ambil lagi. Jadi itu mungkin juga memberikan suasana berbeda pada nenek kita atau orang tua. Dia tidak hanya di rumah, suntuk di rumah nunggu kita bekerja apalagi anak sekarang. Misalnya, oh ya ma nanti saya ajak jalan-jalan deh Sabtu atau Minggu nanti libur. Pas Sabtunya ngomong, ma sorry ya saya ada lembur. Pada si ibu itu nunggu satu minggu itu kayak setahun gitu. Jadi hal seperti ini itu juga harus disahat dari psikologis orang tua ini. Nah itu yang saya kemukakan bahwa sekarang sudah mulai ada, kita taruh dia kemudian masak bareng temannya atau apa gitu. Ini memang untuk perkotaan ya, tapi mungkin kalau di desa trendnya harus berbeda. Di desa saya setuju sama Herni tadi, bagaimana masyarakat sekelilingnya itu dia aware dan kemudian dia menyampaikan pada kadesnya atau siapa saja yang mampu, yang mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan dia. Saya ingin sedikit tentang COVID ini ya, yang berkaitan dengan orang tua. Orang tua itu biasanya punya penyakit-penyakit tidak menular ya, kayak diabetes, jantung, tekanan darah tinggi. Itu biasanya kena pada orang tua semua. Di saat COVID, karena kalau dia datang di puskesmas untuk periksa dan ambil obat, resikonya lebih tinggi daripada penyakit dia, maka dia tidak ke sana. Akhirnya dia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli itu. Nah ini sebetulnya tidak boleh terjadi di saat COVID semacam ini. RT harus mendata siapa orang tua yang memang dia itu rutin di puskesmas untuk ambil obat. Atas dasar itu puskesmas harusnya naruh di rumah RT dan RT membagikan pada ini. Nah ini tidak terjadi kemarin itu. Jadi kasihan sekali mereka ke tempat layanan kesehatan ketakutan karena dampak COVID, tapi dia juga orang yang tergantung pada obat. Nah kayak-kayak gini harus menjadi perhatian semuanya. Terima kasih. Baik, Bu Zumroti ini dengar-dengar habis ini mau ada undangan yang ingin dilanjutkan kembali ya. Boleh terakhir mungkin closing statement nih Bu sebelum berpisah nih kita nih di pagi hari ini. Terima kasih. Saya berharap bahwa Lansia harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, terutama dari pemerintah, juga dari keluarga. Itu harus ada perhatian. Budaya kita sudah berubah, jarang sekali anak memelihara orang tuanya. Nah ini marilah kita, mungkin budaya itu harus kita hidupkan kembali supaya orang-orang tua itu nanti tidak merana hidupnya. Jadi pemerintah juga demikian. Nah menurut saya yang lainnya adalah masyarakat sendiri atau Lansia sendiri harusnya mendesain dari awal. Dari muda dia mendesain hal ini, dia mempersiapkan dirinya untuk nanti ingin menjadi orang tua kayak apa. Biasanya orang tua setahu saya ya kalau udah orang tua itu kemudian rumahnya dijual hingga yang lebih kecil, kayak-kayak gitu. Nah kalau kita tidak mau seperti itu, supaya kita juga tidak shock secara emosi gitu ya, ada baiknya kita merencanakan dengan baik. Bahkan misalnya, ada misalnya dengan asumsi kalau harapan hidup 72 tahun untuk perempuan, maka kita sudah harus mendesain bagaimana kita sampai 80 tahun itu hidup kita. Itu harus direncanakan dengan sistematis dan teruji. Makasih. Terima kasih Bu Zung, sehat selalu. Terima kasih juga telah menyadarkan kami kaum milenial ya, untuk mempersiapkan hari tua mulai dari sekarang ya. Terima kasih hati-hati di perjalanan. Terima kasih Mbak Zung. Ya terima kasih. Terima kasih saya mau meluncur ke Sumba Baradaya nih. Sehat selalu Bu Zung. Ya sama-sama. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita bareng Bu Herni dan Bu Hotimun juga, ini ada info terupdate lagi, perihal vaksinasi ya. Jadi vaksinasi perdana ini juga akan menyesar tenaga kesehatan, di mana tahap awal ini menargetkan lebih dari sejuta tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, vaksinasi membidik petugas pelayanan publik dan juga kelompok lanjut usia. Dan selanjutnya adalah tahap tiga, ialah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Dan pada tahap empat, sasaran vaksin adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Baik, Bu Herni dan Bu Hotimun nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh masih saya tunggu sampai ke jam 10 nanti. Bisa telpon di nomor bebas pulsa kita di 0800-245-7893 atau WhatsApp dan SMS 0812-118-8181. Hai kamu, iya kamu. Tahu gak sih, tahun 2050 nanti, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 65 tahun. Dan Indonesia bakal jadi salah satu negara yang mengalami penuaan populasi itu. Terlebih lagi data dari BPS nunjukin kalau 80% lansia hidup dalam kemiskinan dengan konsumsi per kapital lansia di bawah 50 ribu rupiah per hari. Mayoritas lansia juga gak punya jaminan pendapatan. Apalagi, bantuan langsung tunai yang diterima sama mereka jumlahnya sangat kecil dan belum mencukupi kebutuhan dasar lansia. Jadi, penting buat kita sebagai masyarakat memperhatikan isu kelanjut usiaan. Nah, gimana caranya mensejahterakan lansia? Saksikan kembali diskusi menarik ruang publik KBR dengan tema Upaya mendorong lansia yang sejahtera di kanal Youtube Berita KBR. Informasi ini dipersembahkan oleh Prakarsa. Bang, kangkung saya ikut berapaan bang? Eh, gak jadi deh. Lah, belum dijawab udah ngeloyor aja tuh ibu. Lah, nape loh bang. Beberapa hari ini dagang kok susih bener ya. Pada oga bener gitu kemari. Ya iyalah, abisnya lapak enteng gak aman sih. Yang pertama, ayah lihat abang gak pernah bersihin lapak dan semprot pake disinfektan. Kedua, abang pake masker belang-belentong. Bentar pake, bentar kagak. Ketiga, abang juga jarang cuci tangan pake sabun. Nah, yang keempat nih, lapak abang kagak pake pembatas. Kelima, lapak abang gak rapi. Gak ada jarak namenye. Yang terakhir nih, abang pan kemarin sakit. Tetep aja berdagang, kagak boleh tau. Imun abang yang lagi drop rentan terpapar COVID-19. Kagak ngeri apa lu? Iya, iya. Ingat enam kunci pencegahan supaya pedagang dan pembeli terhindar dari COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia. Dilukung oleh USAID dan IFRC. Kegagalan itu memang haru. Tapi, seiring dengan perjalannya waktu, juga bisa jadi lucu sekaligus pelajaran buat hari baru. Aktris Aurora Ribeiro membacakan surat Boy Chandra kita yang terbentuk dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tentang gagal yang lalu hingga bisa jadi pemacu untuk hidup yang baru. Aku tidak ingin aku gagal menjadi yang terbaik untukmu. Ya, meski harus diakui. Gagal itu juga bikin sedih. Tapi nggak perlu harus terus tenggelam dalam rasa yang marah itu, toh. Lengkapnya, dengarkan original podcast Spotify Dirdires yang diproduksi KBR Prime hanya di Spotify. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa. Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Prakarsa dan masih membahas tema kita pada pagi hari ini Upaya Mendorong Lansia Yang Sejahtera. Masih bersama narasumber-narasumber kita ada Bu Herni, Manager Program Prakarsa dan juga Bu Hotimun, Koordinator Asosiasi LBH Apik. Lanjutin obrolan kita pada pagi hari ini. Saya mau ke Bu Herni kali ya. Ini dengan meningkatkan jumlah lansia ini bagaimana nih program dari pemerintah yang diharapkan ke depannya atau mungkin dari Prakarsa punya saran kepada pemerintah? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa program bantuan untuk lansia sampai saat ini masih sangat terbatas ya. Bahkan di awal 2020 yang sejatinya lansia di atas usia 60 tahun 40 persen kelompok ekonomi terendahnya itu menerima bantuan. Tapi kemudian pemerintah merevisi program tersebut dengan memberikannya pada 40 persen terbawah untuk usia 70 tahun ke atas. Jadi bisa kita bayangkan ada sekian juta lansia yang kemudian tereksklusi dari program bantuan. Padahal rata-rata lansia di Indonesia itu dalam keadaan ekonomi yang lemah dan mereka juga rata-rata hidup dalam keluarga tiga generasi. Kita bayangkan kalau lansia hidup dalam keluarga tiga generasi dengan sumber daya yang terbatas maka investasi yang ada di rumah itu menjadi terbagi-bagi atau sumber dayanya terbagi-bagi. Maka lansianya yang akan kemudian berkurang kebutuhannya ataukah misalnya anak yang ada di dalam rumah tersebut akan berkurang. Misalnya gizinya jadi berkurang karena biayanya atau ketersediaan dana dan sumber dayanya harus dibagi tersebut jumlah keluarga yang ada anak, cucu, kemudian lansia yang ada di rumahnya. Nah, dengan situasi seperti ini saya kira sudah tidak bisa ditawar lagi kalau lansia perlu mendapatkan bantuan secara universal dari pemerintah. Tidak bisa lagi dipilih-pilih lansia miskin atau non-miskin menengah. Karena database kita juga semrautkan. Kita tidak punya database yang valid mengenai mana lansia yang miskin mana lansia yang membutuhkan bantuan. Nah, daripada situasinya selalu salah sasaran atau kelompok miskin selalu tereksklusi dari bantuan sebaiknya bantuan kepada lansia diberikan saja secara universal. Jadi tanpa perlu memandang apakah dia mampu atau tidak mampu. Bagi yang nantinya merasa mampu ya mungkin nanti bisa digunakan untuk hal yang lain. Misalnya membantu sesama lansia lain yang tidak mampu. Jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi lansia kayak rugi dong kalau juga tetap menerima. Saya kira tidak perlu pikir begitu. Daripada yang miskin banyak tidak menerima lebih baik kita mengorbankan sedikit uang untuk juga mendukung yang kaya. Baik, mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2021 ini ya Bu ya. Dan ini ada penelpon kita ada Alvin di Padang yang ingin bertanya. Boleh? Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, halo selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Saya mau nanya. Saya dari Padang. Tadi sudah dihubungkan dari pembicaraan Ibu Kotimun mengenai lansia. Saya ada pertanyaan nih Pak. Boleh, boleh. Langsung aja ditanya. Halo. Pertanyaan saya itu bagaimana menurut Ibu Kotimun kebijakan perlindungan sosial terhadap lansia yang sekarang ini lupa. dan juga bagaimana kebijakan tersebutnya. Oke. Terima kasih Pak Alvin di Padang. Boleh mungkin langsung Ibu Kotimun menanggapi pertanyaan dari Pak Alvin di Padang. Baik, Pak Alvin. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebetulnya dari Mbak Herni sama Bu Zoom juga sebetulnya sudah banyak menjelaskan ya. Tapi kalau dari... saya akan berkaca dari pengalaman LBH Apik sendiri untuk lesson learn sebagai pembelajaran. Kalau dari dulu, dari tahun 2014 ada tujuh kantor LBH Apik yang juga mengadvokasi akses hak dasar kelompok rentan. Salah satunya adalah lansia. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah punya program itu ya, apa namanya, kartu lansia misalnya di beberapa provinsi. Sebetulnya. Cuma memang jumlah nominalnya itu beda-beda tiap provinsi sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada yang sangat tinggi. Di Bali misalnya dulu kan ada yang sangat tinggi itu. Karena kaya gitu kabupatenya. Nah, tapi ada hambatan-hambatan yang kemudian di alami lansia. Salah satunya adalah identitas hukum. Identitas hukum itu misalnya dia tidak punya KTP. Kemudian atau keluarganya memang tidak punya kakak. Terus juga di NTB kami lihat misalnya program-program yang diberikan untuk keluarga mereka tidak punya kakak perkahwinan misalnya. Karena dulu belum diisbat juga nikahnya. Jadi KTP itu masih jadi masalah untuk lansia sampai sekarang. Karena kadang-kadang dianggapnya oleh keluarganya dan lansia sendiri ah tidak penting sudah usia segini ngapain punya KTP. Padahal itu penting banget untuk mengakses semua hak dasar itu perlu KTP. Dan itu juga yang diadvokasi teman-teman LBH Apik. Karena kita mau mengadvokasi kekerasan dan yang lainnya itu nggak punya KTP juga kita susah gitu. Jadi kita mengadvokasi KTP-nya juga akhirnya. Itu yang terjadi. Kemudian juga misalnya soal pandemi juga. Kalau dari pengalaman kami di Deliserdang di desa namanya Priaria dan Tanjung Sena di Deliserdang Sumatera Utara itu ada sekitar 160 lansia yang dia tidak masuk data penerima bantuan sosial semasa pandemi. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap miskin. Tidak masuk kelompok miskin dalam data kemiskinan oleh pemerintah. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Erni. Itu fakta ya yang kami hadapi dihadapi oleh para legal. Nah akhirnya dia advokasi bahwa seharusnya penerima itu tidak hanya yang miskin tapi kantor dampak pandemi itu banyak. Misalnya nih para lansia di desa Priaria itu susah menjual mereka menjual hasil pertaniannya itu dibeli oleh Tengkulak dengan harga yang sangat murah sedangkan Tengkulak menjualnya dengan harga yang mahal. Lansia sendiri mau pergi menjual sendiri susah karena jauh sekali jarak dari desa ke pasar dan masa pandemi yang sangat rentan bagi mereka. Nah ini terjadi ya jadi dua desa 160 itu banyak loh dan itu sudah diavokasi oleh LBH Apik Medan dan itu berhasil sudah diberikan bantuan masa pandemi ya belum lama ini sih baru beberapa bulan kemarin. Nah yang penting adalah menurut saya adalah pendekatan perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah harusnya right-based approach jadi pendekatan berbasis hak bahwa program-program lansia itu bukan charity ini bukan kasihan atau nggak kasihan ini dikasih-nggak kasih tapi mereka adalah warga negara yang punya hak gitu ya right-based approach jadi pendekatannya berbasis hak itu itu yang harus dimulai dari situ dulu bahwa itu adalah hak lansia bahwa mereka harus dipenuhi hak-haknya gitu ya jadi bagaimana upaya memenuhi hak itu nah terus sebenarnya aksesnya aksesnya mungkin nggak lansia misalnya nih pensiun harus datang sendiri atau harus verifikasi apa misalnya atau ketika mereka mengurus KTP bisa nggak datang sendiri kalau nggak harus bagaimana nah aksesibilitasnya harus diperhatikan misalnya ada nggak program yang bisa mobile gitu ya untuk lansia atau desa menunjukkan khusus untuk membantu lansia atau RTRW membuatnya juga gitu jadi itu sih mungkin panjang banget ya ya itu karena banyak banget sih masih banyak sisanya sebenarnya mungkin itu aja ya nanti bisa kita obrolin lagi di episode selanjutnya ya terakhir mungkin dari Bu Herni ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita saya kira kita mulai sekarang ya mudah-mudahan kita sudah sadar bahwa kita juga pada akhirnya nanti akan lansia kita juga menghadapi populasi lansia Indonesia dan kita juga perlu merekonstruksi cara berpikir kita dalam memandang lansia tidak melihat mereka sebagai beban tapi melihat mereka sebetulnya sebagai warga negara yang juga berdaya data riset prakasa menunjukkan 60% lansia itu sebetulnya bekerja dan sebetulnya yang besar dari mereka mendukung atau mensupport ekonomi keluarga jadi memandang lansia sebagai beban itu sangat tidak adil yang kedua mungkin ya kita sebagai kelompok milenial saya juga masih milenial mempersiapkan sedini mungkin ya mana kita ingin menjadi lansia kalah lagi-lagi nih Mas Tudi Prakasa menunjukkan 90% usia produktif dari responden kita menyatakan persiapan lansia itu penting tetapi ternyata hanya 11% dari kelompok usia produktif atau dari kalangan milenial ini yang sudah punya misalnya asuransi hari tua jaminan hari tua sedangkan 89% lain berpikir ya nanti gimana aja deh anak ngurusin nah itu hati-hati kita jangan berpikir seperti itu perlu disiapkan sejak dini baik terima kasih Bu Herni terima kasih juga Bu Hotimun dan tadi ada Bu Sumrotin juga terima kasih untuk waktunya mudah-mudahan dari perbincangan kita pagi ini banyak yang bisa kita dapatkan dan untuk para milenial juga yang sedang mendengarkan mungkin bisa tersadar juga bahwa masa depan itu sangat penting hari tua sangat penting jadi bisa dipersiapkan dari sekarang terima kasih untuk narasumber yang telah bergabung terima kasih juga untuk para pendengar karena waktunya sangat singkat terima kasih saya Indra Saputra pamit undur diri salam baru saja Anda dengarkan ruang publika BR yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Prakarsa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih